Jika rumput hasil menyabit dinaikan sepeda, sepeda motor atau mobil pikap sudah biasa, tapi apa jadinya saat rumput hasil ngarit justru dinaikan ke mobil alpat yang harganya sampai miliaran? Tentunya ini kejadian yang akan jarang terjadi. Namun itu dialami Yahya warga Cinangka, Kabupaten Purwakarta yang membawa pulang karung berisi rumput yang akan digunakan sebagai pakan dombanya. Tak tanggung-tanggung, rumput ini diangkut menggunakan mobil mewah berwarna putih. Karung rumput itu diletakkan di bagian tengah mobil mewah warna putih. Yahya sendiri bukanlah orang tajir melintir bahkan terungkap ia mencari rumput buat domba-domba milik ibunya. Lantas bagaimana ceritanya karung rumput dinaikan mobil alpat? Belakangan diketahui mobil alpat itu bukanlah miliknya melainkan milik mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Awalnya, Deddy yang sekarang menjadi anggota DPRI sedang di dalam mobil melihat Yahya sedang berjalan sambil memanggul satu karung besar berisi penuh rumput. Saat ditanya Yahya mengaku rumput tersebut untuk domba peliharaan ibunya sebab dua hari lalu bapaknya baru meninggal dunia dan tidak ada lagi yang mengurus domba. Kang Deddy pun tertarik untuk melihat kandang peninggalan ayahnya Yahya. Ia lantas meminta Yahya untuk naik mobil menuju kandang. Yahya dan karung berisi rumput miliknya duduk di baris kedua yang biasa digunakan untuk penumpang sementara Deddy seperti biasanya duduk di baris pertama tepat di samping sopir. Di perjalanan Yahya mengungkapkan amanah ayahnya agar domba tersebut tidak dijual karena untuk bekal ibunya namun karena butuh biaya tahlilan satu ekor anak domba terpaksa dijual. Yahya meminjam uang ke mandor dan saudaranya. Deddy pun cukup kagum dengan sosok Yahya. Di tengah keterbatasannya, Yahya masih bisa bertanggung jawab untuk keluarga terutama menjaga amanah bapaknya dan merawat emaknya.